Lima Batu, Ketapel, dan Raksasa Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi Raja Israel yang baru. Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati tujuh putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. Bukan mereka, kata Tuhan. Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu. Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di Padang Belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, Dialah orangnya. Daud pun diurapi menjadi Raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliath, prajurit raksasa Filistin menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Daud. Ya. 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 Saat itu, Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliath Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan Kata Daud Aku akan melawannya Raja Saul terkejut Dan menawarkan senjatanya kepada Daud Tidak Kata Daud Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas Dia pasti akan menolongku melawan Goliath Daud mengambil lima butir batu dan ketabel Memangnya aku ini anjing Goliath meraung galak Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku Kau punya tombak Kata Daud Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel Daud memasangkan batu di ketabel dan melemparkannya Batu itu mengenai dahi Goliath dan raksasa itu tumbang Orang Israel mengalahkan orang Filistin Dengan pertolongan Tuhan Daud menjadi pahlawan Sama-sama kita dukung channel ini Dengan cara share Like dan subscribe Tombol merah guys Orang Israel Sampai jumpai �en Hei Okay selamat menikmati